hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama selopurnakom video tutorial pada kesempatan kali ini kita akan mereview ya STBB 860h versi 5 yang mengalami gigil flash teman-teman ini kemarin sudah kita kirimkan ke Om Sugianto dan sudah berhasil dikirim kembali simak videonya sampai selesai semoga bermanfaat pada kesempatan kali ini kita punya dua STB yang kebetulan mengalami kendala yang berbeda ya yang pertama mengalami kendala dia berhasil di flash tapi hanya mentok di bot animasi cuma jalan terus gitu ya teman-teman kemudian yang kedua adalah Rintik ya sebenarnya di awal sudah berhasil di flash STB ditandai dengan kendala dimana apa itu restart restart gitu ya kembali ke start menu berulang gitu dan setelah kita balikkan ke ori tidak terselamatkan ya teman-teman kemudian kita rekomendasi untuk dikirimkan ke ahlinya ya mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan Om Sugianto yang hanya di atas sebagai beliau sebagai admin di forum di telegram aero ya nanti teman-teman bisa kontak beliau kalau ingin mengalami kendala yang sama seperti itu dan sudah mentok tidak bisa diperbagi jadi mungkin ada alat khusus atau trik khusus yang yang belum saya bisa gitu ya tapi kalau dikirim ke sana kok langsung berhasil gitu tidak butuh waktu lama berhasil mungkin Om Sugih bisa bagi ilmunya gitu atau kalau enggak istilahnya juga murah ya biaya servisnya ke sana itu ternyata juga juga murah kita lempar di belakang kayak kayak itu lah kayak review-review yang lain tuh tidak seru juga sih oke produknya ini teman-teman jadi ada dua STB yang kebetulan saya saya kirimkan ini sudah ke puluhan kali yang sudah saya kirim ke sana kemudian saya setting dua display disini disini saya menggunakan HDMI capture kemudian satunya adalah saya menggunakan webcam webcam sembarang teman-teman kalau bikin tutorial pakai webcam logitech atau pakai handphone dipasang Android cam itu juga lebih bagus lebih jernih nah tapi ini saya cukup pakai webcam dan satunya adalah memakai HDMI capture ya ini sebelum berangkat ke sekolah teman-teman ini masih setengah tujuh masih bisa kita rekaman ya oke kita langsung coba teman-teman kita langsung coba STB-nya karena kebetulan nanti siang STB-nya sudah diambil pemiliknya ya kita masukkan HDMI-nya gitu ya biar nanti ter-display itu kelihatan dulu buat logonya gitu bagi teman-teman yang memiliki kendala yang gagal flash sudah ikuti tutorial di Sulopurna kombo tidak berhasil atau justru malah jadi error itu bisa rekomendasi dikirimkan ke Om Sugi ya nanti untuk alamat kemudian kontak personnya bisa kita berikan di link deskripsi link deskripsi karena tujuannya memang bagi teman-teman yang ikuti tutorial di Sulopurna kom gagal itu bisa mendapatkan solusi ya teman-teman ya sama juga dengan ini wih keren loh teman-teman buat animasinya keren ya oh sekarang ada SBX ya kalau dulu kayaknya EBS ya ini SBX ya wow zikir pagi selawat nabi backgroundnya gambarnya gitu oke tidak masalah ya eee firmware ini sudah pakai Google Launcher yang terbaru teman-teman ditandai dengan tampilannya yang seperti ini ya ya disini ada geser kanan ke aplikasi kemudian ada kita masuk menu setting nah aman teman-teman kemudian kita coba koneksikan dengan eee kita juga masukkan wifi ya kita coba koneksikan dengan kabel LAN kita pastikan koneksi gitu ya kalau wifi pasti nanti kalau ini bisa itu bisa ya eee berubah warna menjadi eee kuning berarti itu meradakan terkoneksi dengan baik ya teman-teman oke oke kemudian kita bisa lihat di setting kemudian di preferensi perangkat kemudian kita masuk di teman-teman disini nah disini sudah menggunakan Android 12 teman-teman walaupun kemari di beberapa kesempatan saya menyampaikan pakai firmware dengan Android 10 lebih stabil daripada 12 dengan adanya firmware ini kita jadi beralih ya pingin yang 12 ya gitu lah tapi kalau di 10 nyaman yaudah pakai 10 aja teman-teman tapi karena mungkin kita ketemunya eee STB nya itu sudah dalam Android 12 jadi kita downgate pun belum bisa kecuali kalau kita pakai UV box ya nah kita belum menemukan jam bagaimana turunkan dari 12 ke 9 ya jadi butuh butuh cara khusus lah oke eee percobaan pertama berhasil teman-teman ini yang dari yang kemarin rusak eee gagal flash ya nah sekarang kita coba satunya yang kemarin gagal karena rintik ya rintik sudah ganti board loader sampai 5 kali masih sama masih bisa berhasil masuk start tak load tak apa itu itu masih masuk sudah masuk tapi di SPDI indikatornya dia tidak bisa menyala tidak menyala gitu jadi eee sudah parah kalau seperti itu ya jadi terpaksa harus kita serahkan pada ahlinya oke satu berhasil teman-teman yang kedua sama ini SBX ini nanti bisa kita review teman-teman untuk ini ya karena di di kesempatan ini kita hanya menunjukkan bahwasannya STB yang saya pakai ini kebetulan rusak gagal flash kemudian kita kirimkan ke Om Sugi dan Alhamdulillah berhasil nah tampilannya lebih keren ini teman-teman daripada yang tadi oke hmm ini juga sudah terhubung dengan internet gambarnya Madara teman-teman keren ini keren ini bisa kita hmm apa ya review di kesempatan video selanjutnya teman-teman untuk eee custom frameberry eee SBX ya apakah sama dengan EBS kayaknya pengembangnya sama eee cuma disini ada pilihannya extreme project eee extreme project ya isiannya sama kita bisa custom disini mulai dari loko kemudian hmm keren ya oke keren keren kemudian kita klik back nanti akan kita review lengkapnya di video selanjutnya ya teman-teman teman-teman untuk kali ini kita hanya mereview sampai pada produk eee eee berhasil flash ya ya berhasil flash di tempatnya umzugi oke eee begitu teman-teman eee untuk kesempatan kali ini kemudian ini akan kita pasangkan kembali ya teman-teman pada case yang sudah tuh eee kemudian baru nanti kita serahkan kepada eee user gitu oke untuk cara pasangnya sama teman-teman jadi kita eee tempel disini untuk antenanya seperti biasanya di case nah gitu nah seperti ini ya kemudian baru kita pasang di case nya nah case nya ini gak susah teman-teman nah lepaskan kemudian kita tinggal tekan bareng gitu kalau sudah pas gitu seperti ini nah ini sebenarnya udah masuk kemudian kita tinggal kancingkan eee case STP nya ke sini kita masukkan open oke case sudah terpasang teman-teman untuk satunya kebetulan case nya belum ketemu teman-teman eee bagian depannya ini eee pecah ya jadi tidak bisa dibawa dengan rapat jadi tidak kita pasangkan dulu kita carikan case penggantinya nanti eee mungkin itu yang bisa kita sampaikan terima kasih yang sudah menonton di channel ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan akhir kata sukses selalu sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih